Sriwijaya FC pernah berjaya di tahun 2008-an, mereka berhasil menangkan Piala Indonesia dan Liga Indonesia, artinya double winner mereka ya. Saat itu Sriwijaya diasuh oleh pelatih Rahmat Darmawan. Kini Sriwijaya FC terdampar di Liga 2 berada di grup A di posisi ketiga. Jadi kali ini kita akan rebuild Sriwijaya FC bersama Rahmat Darmawan di FIFA 23. Let's go! A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Yo, kita sudah berada di Sriwijaya FC. Kali ini kita akan rebuild Sriwijaya FC. Ini adalah request-an dari Rizky Pratama, sekitar sebulan yang lalu. Dan gue baru bikinin Sriwijaya FC karena gue menunggu mod dari FIFA 23 ini ya. Jadi ini adalah rebuild dari Sriwijaya FC bersama Rahmat Darmawan. Jadi kita lihat look dari Rahmat Darmawan luar biasa ya. Mantap sekali pakai baju tradisional, entah tradisional mana. Ya, ini adalah squad yang dimiliki oleh Sriwijaya FC di default-nya ya. Menggunakan formasi 433. Dan gue rasa harus banyak ada perubahan di Sriwijaya FC ini ya. Yang jelas gue akan coba benahi dulu lini belakang untuk di musim pertama ini ya. Ada dua pemain bertahan dan satu di striker. Karena Gai Junior itu salah satu pemain yang veteran juga di Liga Indonesia ya. Sementara dari Yacht Academy ada beberapa pemain yang walaupun bukan asli Indonesia. Kita akan ambil tentunya ada dari goalkeeper. Ini ada Iorgos Demetrio, umur 17 tahun, potensialnya di 83 ya. Saat ini masih di 55an. Jadi gue akan coba development plan dulu untuk si Demetrio ini. Apa ya? Disini aja sweeper-keeper dulu. Dan gue akan langsung masukkan ke senior team ya. Terus ini Ruiz CM Notbet sih ini dari Spain. Sekarang di 46 tapi potensial maksimalnya di 80. Ini CM buat digantiin Yuyunko kayaknya ya. Bisa nih dia. Berarti dia mungkin bisa jadi central midfielder aja ya. Dan gue akan masukkan ke senior team juga. Kemudian ada RM. Karena kita pakenya right wing. Jadi gue akan set posisinya ke right wing berapa minggu dia. Nah ini oh dua minggu doang. Seat cut. Speednya oke. Kemudian dribblingnya juga lumayan lah dari stats yang lain. Jadi dia cocok lah untuk jadikan right wing. Gue akan promosikan juga. Untuk Santos ini not bad sih sebenernya. Maksimal di 72 buat pemain Indonesia itu lumayan lah. Masih 15 tahun tapi belum bisa dipromot. Jadi biarkan dulu di IOT Academy. Tadinya gue mau hire scout yang bintang 4 atau bintang 5. Ada Salim Said. Tapi budgetnya gak masuk coy. Ada Dendy juga 1.700.000. Sementara budget kita itu di 1.122.000. Mungkin ini dulu dah. Gue ambil dulu Tobi Voktor dengan bintang 3. Gak masalah. Dan ini kita akan fire atau cat Ahmad Hararbu. Kita akan coba dia untuk scouting di Indonesia. Sekitar 9 bulan lah ya. Apa aja posisinya. Sambil kita naikin budget nanti mungkin di scoutingnya. Jadi kita bakalan dapet 1 juta poster link untuk transfer budget di musim ini. Mungkin gue akan coba untuk pengembangan itu. Pakai IOT Academy dan nambahin atau masukin 1 atau 2 pemain. Tambahan baru untuk memperkuat di musim pertama di Liga 2 ini. Deal dengan Kakang Rudianto. Yo Kakang Rudianto. Berhasil kita guide menuju Sriwijaya FC. Real fast tapi masih belum mirip. Gak apa-apa. Yang penting ini Kakang Rudianto. Wajah deh. Udah kayak orang Korea ya Kakang ini. Yo Kakang. Pakai nomor 3 guys. Nice. Dengan mahar Rp240.000 dari Presipura. Ternyata dia baru pindah ke... Wuuu... Akcoy. Gila. Excellent deal katanya. Nice. Overall ratingnya di 56 ya. Kita dapet CB baru dan siap menggantikan first team yang ada ya. Iya. Pemain kedua yang kita datangkan. Randy Juliansah. Kita lihat masih kebingungan dia datang ke kantor Sriwijaya. Salah satu wonder kid yang agak gagal di real life ya. Dan kita tentunya akan hidupkan kembali Randy Juliansah di Sriwijaya FC ini. Nice. Kita dapet Rp150.000 ya. Dari persekit diri Randy Juliansah. Price ratingnya A. Nice. Kita dapet A terus nih price ratingnya. Berarti jago negosiasi nih Rahmat Darmawan. Oke. Overall rating 54. Iya. Rekrutan ketiga di musim ini. Dari Sriwijaya FC Agung Manan. Dari PSM Makassar. Center back. Yang akan berduel atau berduet dengan Kakak Ngerudianto. Agung Manan. Nomor 4. Nice. Yo. Agung Manan. 125.000 ponseling. Price ratingnya A lagi. Come on. Emang Rahmat Darmawan ini jago nego ya guys ya. 58 rating. Dan tentunya bakalan jadi starting line up. Nice. Ya budget kita udah habis. Jika pemain itu gak akan cukup kalau kita nambah pemain lagi. Ya ini adalah line up sementara. Di musim pertama Sriwijaya FC. Ada tiga pemain baru. Randy Juliansah di posisi camp. Kemudian ada Kakak Ngerudianto. Center back. Agung Manan. Center back. Semoga dengan datangnya dua pemain ini. Di lini belakang. Memperkuat lini belakang dari Sriwijaya FC. Dan karena masih muda ya gue berharap. Overall ratingnya akan terus naik. Dari Kakak dan Agung Manan ini. Dan tentunya Randy Juliansah juga. Kita coba sekaligus merecover dari Randy Juliansah yang flop. Kita langsung gas simulasikan di putaran pertama Sriwijaya FC di Liga 2. Let's go. Ya kita sudah di tengah musim. Dan gue lupa di awal ada tiga grup ya. Di Liga 2 ini ada West Region, Central Region, dan East Region. Sementara Sriwijaya FC ada di West Region. Itu ada sekitar sembilan tim. Dan main masing-masing Ron Robin ya. Homeway. Dan di tengah musim ini kita sudah berada di posisi kedua. Tapi kalau dilihat dari posisi ini masih belum aman. Ada Medan dan Serang juga yang ada di posisi ketiga dan keempat. Itu poinnya sama dengan Sriwijaya di 16 poin. Untuk squad sendiri gue nambahin beberapa pemain dari Yacht Academy. Yang report dari squad report kita. Ada Fikri di left back. Kemudian Saifuddin, 55 overall ratingnya. Artono, CDM. Kemudian ada Huda, left back. Sayuri, striker. Dan beberapa pemain lainnya ya. Masih di sekitaran 40-50an overall rating dari pemain-pemain yang gue ambil dari Yacht Academy. Oke sejauh ini aman ya. Sriwijaya FC. Dan kita langsung aja ke akhir musim. Hasilnya seperti apa? Apakah kita masih bertanggir di posisi kedua atau bahkan pertama? Let's go. Juara Rahmat Darmawan membawa juara Sriwijaya FC di Liga 2. Dan otomatis Sriwijaya FC akan promosi ke Liga 1 di musim depan ya. Kita lihat Agung Manan melakukan konferensi pers bersama coach Rahmat Darmawan setelah memenangi piala Liga Indonesia. Yuwanto Beni juga menjadi goalkeeper of the tournament atau di Liga 2 ya. Salah satu keeper dari Sriwijaya FC. Dan ini statistik dari Yuwanto Beni. Clean seatnya 8 kali. Matchnya 20. Kemumbolannya 21. Average match ratingnya bagus banget ya. Di 7,0. Nice. Kita akan bahas dulu perjalanan Sriwijaya FC menuju juara Liga 2. Jadi di awal itu ada 3 region. Ada West region. Kemudian Central region. Dan East region. Setiap region ini diambil 2 tim. Peratas yang menuju ke babak berikutnya yaitu round of six. Round of six itu 6 tim dibagi 2 grup. Kita masuk di grup A bersama Persiba dan Cilacap ya. Kemudian di grup B ada Semen Padang, Gresik United dan Persipura. Nah dari grup ini diambil lagi 2. Juara grup akan saling berhadapan dengan juara grup B di final Liga 2. Sementara runner-up grup akan bertanding memperebutkan satu tiket atau promotion playoff. Jadi di sini Persiba Balikpapan dan Gresik United bermain di promotion playoff. Nah ini yang menang Persiba Balikpapan. Artinya Persiba yang lolos ke Liga 1 di musim depan menemani final. Sriwijaya versus Semen Padang yang dimenangkan oleh Sriwijaya FC 1-0. Jadi di musim pertama ini Rahmat Darmawan berhasil membawa pulang Piala Liga 2. Sementara itu Piala Indonesia dimenangkan oleh Persi Jakarta dengan agregat 4-0 atas Persip Bandung dari 2 lag yang dijalankan. Sriwijaya FC harus tersingkir di babak 32 besar oleh Persi Solo. Agregatnya lumayan kenceng juga ya, 53. Lanjutnya kita akan lihat statistik dari para pemain. Top scorer ada Guy Junior dengan 10 golnya. Kemudian 22 penampilan. Top assistnya siapa? Ada Alvin Assyion, posisi central midfielder. Dan gue lihat ini ada Yacht Squad ya, atau dari Yacht Academy. Fikrian Hartono gue akan tandain nih. Dia naik 4 poin overall ratingnya dan mencatatkan 11 penampilan ternyata ya. Ini juga ada Genta Saifuddin. Wow, oh ininya bagus-bagus ya Yacht Academy-nya. Oh, Randy Juliansen not bad ya. Dia juga cukup berkontribusi kepada tim. Ada 14 penampilan, 5 gol, dan di 6,84. Agung Manan 13 kali tampil, 5 kali clean sheet. Ya itu tadi perjalanan Sriwijaya FC di Liga 2. Dan kita berhasil promosi ke Liga 1 dan juga membawa piala Liga 2. Karena kita sebagai jawara Liga 2 setelah mengalahkan semen padang di final. Jadi kita langsung aja ke musim yang kedua tentunya main di Liga 1. Let's go! Ya di musim yang kedua ini kita akan lihat para pemain dulu di starting line up. Sudah mulai berkembang ya. Agung Manan di 5,9. Kemudian Kakang 5,7. Randy di 5,6. Gue lupa ini naiknya berapa. Jadi sudah mulai mendekati ke 60 ya untuk beberapa pemain. Yuwanto Beni juga naik lumayan gede juga ya. Kalau nggak salah di 5,5 dia kemarin sebelumnya ya. Terus Yacht Academy kita juga oke. Ini ada Saifuddin. Yang tentunya akan bersaing dengan Randy Juliansah nih. Dia punya pace yang bagus. 6,6. Dribbling juga oke. Di 6,5. Nice. Dan bintang 5 ya guys. Skill move sama weak footnya juga bintang 5. Juga ada beberapa pemain. Kita lihat juga ini yang Yacht Academy ini oke-oke. Cuma ini posisinya kebanyakan LB mungkin gue akan beberapa rubah ke left winger. Karena kita agak kekurangan left winger. Kemungkinan nggak terlalu lama harusnya perpindahan posisi dari mereka ini ya. Karena masih muda juga di sekitar 18 tahun. Terus masih di posisi left gitu kan. Ya kita cuma punya budget 2 juta pensterling. Tentunya ini tidak cukup ya budgetnya. Untuk membeli pemain-pemain di Liga Indonesia yang lain. Soalnya harganya di sekitaran sejutaan nih. Para pemain lokal di Indonesia. Jadi gue akan coba mungkin memanfaatkan dulu di musim ini untuk Yacht Academy. Karena Yacht Academy-nya oke-oke nih. Dari kedalaman squad seharusnya kita cukup aman untuk mengarungi Liga 1. Dengan pemain-pemain muda yang gila sih potensinya. Gede banget ini. Jadi di musim pertama di Liga 1 ini. Gue nggak akan melakukan dulu transfer pemain. Karena gue rasa ini udah cukup kuat. Untuk minimal bisa bertahan di Liga 1 dulu di musim pertamanya. Karena kita juga nggak ada dana untuk datangin pemain gitu. Kayak contohnya Rizky Rido aja udah dikasih bandrol 1 juta bayangkan. Jadi yaudahlah kita hajar dulu aja di squad yang ada ini. Kalau misalnya memang hasilnya nggak bagus ya baru kita coba datangkan beberapa pemain untuk squad Sriwijaya FC ini. Jadi kita langsung gas aja simulasikan ke tengah musim. Di musim pertama di Liga 1 bersama Sriwijaya FC. Let's go! Kita sudah ada di pertengahan musim dan tidak seindah yang dibayangkan. Bayangkan kita berada di posisi ke-14 atau selisih 2 poin aja dari Persi Solo yang di peringkat 16. Dan itu zona degradasi. Jadi nampaknya di transfer putaran kedua gue akan mendatangkan beberapa pemain untuk memperkuat squad dari Sriwijaya FC ini. Jadi untuk menambah beberapa kekurangan dari Yacht Academy yang masih terus berkembang. Tentunya gue masih akan terus mencoba menunggu pemain dari Yacht Academy berkembang. Kita menambah dulu beberapa pemain yang mungkin overall ratingnya di 60-an. Supaya bisa sedikit bersaing atau berada di papan tengah lah di kelas main Liga 1. Sampai Yacht Academy ini matang. Jadi kita langsung aja cari pemain untuk menambah beberapa kelemahan di Sriwijaya FC di musim ini. Ya yang masuk pertama Joseph Nunes free agent posisi striker kita lihat price ratingnya pasti A karena free agent ya striker. Overall ratingnya di 66 masih 18 tahun jadi oke banget. Pemain kedua Agustin Vargas free agent juga price rating harusnya A sih. Karena kita dapat overall rating di berapa nih untuk posisi CDM atau center back 66. Ya pemain ketiga Frank Dejong bukan Franky Dejong ya. Free agent juga price rating harusnya A juga mendapatkan gratis. Overall ratingnya di 64. Posisi CMR CDM ya. Ya ini susunan pemain sementara di Sriwijaya FC ada Nunes tambahannya ya. Pemain asing dari Argentina kemudian Vargas dari Spanyol. Kemudian ada Frank Dejong dari Belanda ya ada tambahan tiga pemain asing gue berharap bisa sedikit meningkatkan performa dari Sriwijaya FC. Dan ini masih pada muda-muda ya Frank Dejong 17 tahun kemudian Vargas itu di 18 tahun sementara Nunes 18 tahun juga. Jadi gue walaupun cari pemain asing itu yang masih muda ya guys. Ya kita masih ada budget sekitar 2 juta untuk transfer pemain dan gue akan cari pemain dulu tentunya ya. Ya kita deal dengan salah satu pemain dari PSM Makassar. Cek guys. Good price. Overall ratingnya di 66. Posisinya bisa right wing sama left wing. Iya kita sudah berada di akhir musim dan Sriwijaya FC berhasil bertahan di Liga 1. Dengan larihan 40 poin dari 8 kali menang, 16 kali seri dan 10 kali kalah. Gila banyak banget serinya 16 kali menangnya cuma 8 kali ya. Tapi gak apa-apa kita berhasil bertahan dengan squad yang sangat muda dan juga beberapa dan cukup banyak juga pemain Newt Akademi yang kita promosikan disini. Dan kita lihat Persi Jakarta yang menjadi juara di Bery Liga 1 dengan 67 poin di Susul Bali dan Persib Bandung. Dari Piala Indonesia ada Bayangkara FC yang menang atas PSS Leman 5-2 di final ya. Sementara Sriwijaya FC harus tersingkir di babak 32 besar lagi oleh Karo United dengan agregat 3-2. Dari Piala Presiden ada Persi Kabo yang mengalahkan Bayangkara dengan agregat 4-3. Sementara Sriwijaya FC hanya di peringkat keempat di grup A bersama Persija, Persib, Persita, dan Persi Kabo. Dan kita tidak lolos ke babak berikutnya. Dari penampil terbanyak ada Agung Manan, Sang Kapten ya. 32 penampilan kemudian Yaakob Sayuri, Genta Saifuddin juga ini boleh juga nih naik keempat lagi. Genta Saifuddin di 61. Kalah saing nampaknya ya si Randy Juliasa, kemudian Yogi Rahadian posisi left wing. LB, Fikri, sama Huda berbagi tempat. Keeper Demetrio juga menjadi 62 sekarang. Nice. Kakang Rudianto masih cukup baik walaupun tidak maksimal, masih belum maksimal ya. Hanya 16 kali main tapi gak masalah. Pemain baru kita nih Vargas di 66 ratingnya. Wow, 3 pemain baru kita ini langsung kancap gas ya 16 pertandingan di sisa putaran kedua. Gak pernah absen dan kita lihat gol terbanyak siapa? Ada Yogi Rahadian, 27 pertandingan, 13 gol dan 1 asis. Sementara Joseph Nunes, pemain yang baru masuk di putaran kedua, berhasil mencetak 9 gol. Ini striker masa depan sih, overall ratingnya udah di 68. Frank De Jong juga bagus ya, dia ada 4 asis dan 3 gol. 3 pemain tambahan atau 4 pemain tambahan yang kita datangkan di transfer Januari itu menghasilkan ya. Dan Sri Jaya berhasil bertahan di Liga 1. Coba top asisnya siapa? Ternyata Yaakob Sayuri, kemudian ada Frank De Jong, pemain baru kita. Ada Ruiz, Raul Ruiz ini dari Yacht Academy ya. Terus Gustav juga dari Yacht Academy. Ya ini adalah akhir musim dari Sri Jaya FC di Liga 1 musim ini. Langsung aja ke musim berikutnya, musim kedua Sri Jaya FC di Liga 1. Let's go! Sudah di musim kedua di Liga 1 dan gue akan kembali melanjutkan rebuild ini. Di musim kedua ini gue akan fokus untuk mencari left winger dan juga right back ya. Kita bisa lihat Yogy Rahardian masih mentok nih di 5-9 kemudian Aghim varian sah 5-6. Di bench pun RB-nya masih belum ada yang mumpuni. Dewangga ini dari Yacht Academy tentunya masih kita berharap bisa growth dia di Sri Jaya FC ini. Cuman untuk dalam waktu dekat kita harus mencari right back yang mumpuni. Dari left wing kita bisa lihat ada Gustav juga di sini. Ini dari Yacht Academy. Perkembangannya cukup signifikan. Dan ada juga Ginanjar yang nggak terlalu oke growth-nya dibandingkan dari Gustav ya. Dan gue akan mencoba mencari left winger yang di atas 60-an lah overall rating-nya. Supaya kita bisa lebih gacor nih bersaing di Liga 1 gitu kan. Mungkin kalau misalnya masih ada cukup dana itu nyari left back juga. Ya gue akan coba fokuskan di free agent. Namun kalau misalnya ada pemain yang oke untuk bisa dibeli gue akan beli tentunya. Dengan harga yang oke juga gitu. Sementara budget sendiri sekarang di angka 3 juta naik 1 juta lumayan lah ya. Dari yang sebelumnya 2 juta doang sekarang nambah 1 juta. Jadi kita langsung cari pemain yang kita butuhkan dan let's go. Pertama yang masuk Jose Alfredo Flores. Free agent. Price rating harusnya A sih. Iya. Karena free. Karena board suka yang free. Right wing. Sebenernya gue udah punya Yaakob Sayuri ya. Cuman bisa dipasang juga di left wing. Pemain kedua yang masuk di musim ini. Right back Miguel de Carvalho. Dari Portugal. Price ratingnya A lagi. Dan overall ratingnya di 61 untuk right back kita ya. Ya ini adalah squad yang akan menjalani putaran pertama di Liga 1 bersama Sri Jaya FC. Ada 2 pemain baru. De Carvalho dan juga Flores ya. Walaupun dia right wing. Dia bisa ditempatkan di left wing tanpa ada masalah ya. Dan bisa dibilang saat ini squad yang ada di starting line up sudah di atas 60-an kecuali Kakang Rudianto. Dan mungkin pengganti dari Frank De Jong yang cedera. Lama gak nih cederanya ya. Berharap sih gak terlalu lama. Jadi kita langsung saja ke pertengahan musim. Musim kedua Sriwijaya FC. Let's go. Memasuki pertengahan musim dan kita bisa lihat Sriwijaya FC berada di peringkat kelima. Klas main Bary Liga 1 sementara ya. Dan kita tidak ada dana lagi untuk mendatangkan pemain di bulan Januari. Kecuali mungkin pemain free agent. Kita akan coba approach. Dan untuk memperkuat tim di putaran kedua. Kita dapat free agent lagi. Pasti A kalau free agent. Posisinya LM. Jadi gue akan set di left wing ya untuk boostos ini. Jadi ini yang gue datengin di Januari. Dan kita langsung saja simulasikan ke akhir musim. Let's go. Yo juara Sriwijaya FC di musim keduanya di Bary Liga 1. Dengan squad yang sangat muda. Dan masih muda belia lah intinya ya. Kita ngambil dari Youth Academy. Kita pemain asing pun. Ngambil yang free agent. Dan usianya masih di belasan tahun. Berhasil menjadi juara di Bary Liga 1 tahun ini. Dan kita lihat di peringkat kedua ada Arema. 63 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Arema. Dan Persebaya hanya selisih 2 poin dengan peringkat ketiga ya. Tiap pemain Sriwijaya. Joseph Nunes menjadi player of the tournament di Bary Liga 1. Dan dia juga menjadi top scorer di Liga 1. Pemain muda yang didatangkan dari Argentina ya. Dengan free agent. Dan ada 34 penampilan. 21 goal. Average match ratingnya di 7,3. Transfer value-nya sekarang di angka 2 juta coy. Kita dapatnya free dari free agent. Nah itulah dia. Kalau kita dapat free agent yang oke itu bisa dapat berlian lah istilahnya. Kemudian dari team of the tournament atau 11 terbaik di musim ini. Ada keeper kita Demetrio dari Sriwijaya FC. Terus ada Yaakob juga. Dan Nunes pastinya masuk ke 11 terbaik di Bary Liga 1 musim ini. Dari Piala Indonesia ada Arema FC yang menang atas Madura United dengan agregat 4-1 di final. Sementara Sriwijaya FC tersingkir di babak 16 besar oleh Persi Kediri dengan agregat 3-2. Oh iyalah presiden juga dimenangkan oleh Sriwijaya FC. Artinya kita double winner. Kita hitung double winner aja ya untuk biar presiden ini. Kita mengalahkan Persebaya Surabaya dengan agregat 5-4. Nice. Kita dapatkan 2 trofi di musim ini. Mulai membaik Sriwijaya FC dengan para pemain mudanya. Luar biasa. Kita lihat statistik dari para pemain dan ya. Joseph Nunes dengan overall rating 71 ini menjadi penampil terbanyak dan juga pencetak gol terbanyak nampaknya ya. Dengan 30 gol dan 6 asis. Di bawahnya ada Yaakob. Kemudian ada Fikrian Hartono. Gustav juga ternyata. Kemudian ada golkeeper kita Demetrio. Ya dari pencetak gol terbanyak ada Nunes, Yaakob Sayuri dan Gustav ternyata. 30 gol gila sih ini keren banget Nunes. Kita harus pertahankan dia tentunya. Usianya masih 20 tahun tentunya. Aset yang sangat berharga untuk menjalani Liga Champions Asia. Top asisnya Fikrian Hartono. Roll ratingnya di 60 dan dia naik 5 poin ya. Dari sebelumnya 55. Nice sekali ya. Dia mencetak 6 gol dan 15 asis. Luar biasa. Ya kita sudah menyelesaikan musim kedua di BRI Liga 1. Dan kita mendapatkan 2 piala. Yaitu BRI Liga 1 dan Piala Presiden. Sementara di Piala Indonesia hanya sampai di babak 16 besar. Jadi kita langsung saja ke musim berikutnya. Musim ketiga. Suri Jaya FC di Liga 1. Let's go. Memasuki musim keempat. Gue akan coba upgrade stadion dulu. Karena untuk meningkatkan pendapatan kita pada saat main di kandang. Jadi gue akan coba naikin kapasitas. Ceritanya gitu kan. Bangun stadion baru atau upgrade kapasitas. Saat ini kita punya stadion kapasitasnya di 17.194. Mungkin gue akan naikin ke yang masuk akal di berapa ya. 30.000 mungkin ya. Ya 30.000 aja di sini. Stadion ML Dio. Namanya tetap Bumi Sriwijaya Stadium. Budget kali ini di musim ini dikasih 6 juta. Ya lumayan naik ya. Biasanya di 2 juta. Sekarang di 6 juta. Nanti kita akan berkuat untuk squad kita ya. Squad sendiri sebenarnya udah cukup oke. Mungkin gue akan beberapa tambahin pemain yang memang udah mateng. Untuk menjalani AFC Champions League. Di posisi left back mungkin. Ataupun di tengah camp. Atau di left winger. Atau right wing. Berhasil deal di pemain pertama. Siapakah dia? Jadi ini pemain pertama yang kita rekrut. Sandy Wals. Usia 30 tahun. Pulang kampung dia. Ratingnya di 70. Nice. Bisa main di CB juga. Kita lagi negosiasi sama Sergio Ramos. Squadnya ingin crucial. Current wage-nya 26.000. Ini masih di PSG ya. Umur 39 tahun. Dia minta 1 tahun. Tapi gue coba minta 2 tahun. Mau gak dia? Oke. 2 tahun mau. Tanpa release clause. Gak ada masalah. Wagenya di 16.500. Gak masalah juga. Deal kayaknya sama Sergio Ramos. Come on. Yes. Iya. Sergio Ramos. Bener nih. Gak ada bug. Selamat. Selamat. Yo. Sergio Ramos. Harus medical test dulu di Sri Jaya FC. Ada Sandy Wals juga. Di sini. Karena Sandy Wals juga udah bergabung sama Sri Jaya FC ya. Nomor 2 Sergio Ramos. Come on. Nice. I like it. Legend dari Spanyol. Menuju Sumatera Selatan. Come on. Apakah price ratingnya oke? Ya di C. Terlalu mahal sih. 1,9. Perlating di 72. Lumayan. Masih oke ya. Untuk jadi starting line up. Kita di lagi. Dengan salah satu pemain. Dari Thailand. Cara tips on kerasin. Free agent kita dapetnya. Dan pastinya price ratingnya A lah. Yes. Overall ratingnya di berapa nih? 72. Nice. Walaupun udah 31 tahun. Tapi lumayan lah ya. Bisa jadi di camp. Atau di left midfielder. Untuk posisi canative sendiri. Ya di awal musim ini. Kita sudah mendapatkan 3 pemain. Yang pertama ada Sandy Wals. Posisi right back. Kemudian Sergio Ramos. Dari Paris Saint-Germain. Di posisi center back. Dan canative songkrasin. Di camp. Dari free agent ya. Kita masih punya kelemahan di left back. Tapi gue masih belum nemu pemain. Untuk di left back. Mungkin di Januari. Kita bisa datangkan left back. Yang cukup mumpuni. Untuk mengisi pos tersebut. Jadi sekarang kita langsung gas dulu aja. Simulisikan ke pertengahan musim. Berry Liga 1. Let's go. Ya sudah di pertengahan musim. Dan sementara di Berry Liga 1. Di posisi ketiga. Di bawah Persebaya dan Bayangkara. Cukup jauh ya. Ada 7 poin. Terpisah. Selisih dengan Persebaya Surabaya. Yang 39 poin. Oh. Dan di grup stage. Kita berhasil menjadi juara grup. Di grup F. AFC Champions League. Bersama Cerezo Osaka. Kita akan lolos ke babak berikutnya. Dan di 16 besar. Kita akan melawan Air Force Club. Gue gak tau itu dari klub. Dari mana. Untuk AFC Champions League. Sampai. Kalau udah sampai final. Kita akan mainkan pertandingannya di final. Ya karena kita akan menghadapi. Babak 16 besar. Dan seterusnya. Kalau misalnya kita lolos. Gue minta tambahan budget. Dari board. Dan untungnya board mau nambah ya. Board mau nambah di 10 juta poster link. Jadi kita akan gunakan budget ini. Buat belanja pemain. Let's go. Lagi negosiasi. Bareng Eric Ten Hag. Untuk David De Gea. Mereka nawar di 6,7. Kita tawar lagi ya. Mungkin di 63 lah. 64 mungkin. Kita coba submit. 64. Mau gak? Iya deal dengan Eric Ten Hag. Selanjutnya kita akan negosiasi dengan David De Gea. Lagi negosiasi dengan agen David De Gea. Gue kasih krusial lah. Gila. Overall ratingnya masih 87. Usianya udah 35 sih. Cuman emang market value-nya udah turun banget. Di 7 juta setengah. Nah jadi kita tawar 6 juta 400 mau dia. Gue ambil di 5 tahun coba. Mau gak? 1 tahun gila. 2 tahun lah. Coba. 2 tahun mau. Gak usah pake release clause. Sekarang gajinya di 85 ribu ya. Wow. Lumayan gede sih. 70 ribu mau? Yes. Mau. 70 ribu David De Gea. Perminggunya. Gak apa-apa lah ya. Demi mendapatkan Liga Champions Asia. Kita perkuat bagian keeper. Dengan overall rating 87 tentunya. Ya ini dia David De Gea. Sudah hadir di kantor klub. Disambut oleh Joseph Nunes. Striker kita. Medical test. Ada siapa lagi nanti disini? Kita lihat. Ya seperti biasa Sandy Walls. Hadir di sesi medical test. Nice. De Gea nomor 19. Berseragam Sriwijaya FC. Yes. Come on. Nah David De Gea. 6.400.000. Price ratingnya coba. C ya. Not bad lah ya. Good price. Karena David De Gea loh. 88 overall ratingnya. Dan kita bisa lihat kayaknya jadi overall rating terbesar atau tertinggi. Dari pemain Sriwijaya FC. Satu lagi pemain deal. Di posisi left back. Please welcome Ricky Fajrin. Dari Bali United kita dapatkan. Dengan mahal 1,5 juta ya. Nice. Ya Ricky Fajrin. Nice. Real face nya keren juga sih. Ricky Fajrin. Dari Bali United. 1,5. Ini gak bagus sih harganya. Seharusnya. Tuh gak ada price tag. Ini price. Good squad player. Oh bad negotiation. Anjay. F dong. Oke. Jadi ada tambahan 2 pemain. David De Gea dari MU. Kita tebus dengan 6,4 juta. Kemudian ada Ricky Fajrin dari Bali United. Ditebus dengan 1,5 juta ponsterling. Jadi cukup kuat ya. Saat ini tim yang ada di Sriwijaya FC. Di 69an atau 70 ya. Ramos juga sudah mulai turun. Saat ini di 69 faktor usia. Tapi ku berharap David De Gea sih masih menjaga overall ratingnya di atas 80an ya. Jadi langsung aja kita akan simulasikan. Babak berikutnya di AFC Champions League dan juga Liga 1. Let's go. Babak 16 besar. Liga Champions. Anwar Quixim versus Air Force Club. Menang 2-0. Ada dari Goul Nunes dan Jakob Sayuri. Ya lag kedua kita bertandang ke kandang Air Force Club. Dan kita akan quick sim. Menang 3-1. Jadi kita lolos ke babak berikutnya. Good job. Quarter Final AFC Champions League. Liga pertama kita main di kandang melawan Jeon Book FC. Kita akan simulasikan. Satu sama. Dan kita harus bertanding ke kandang dari Jeon Book di lag kedua. Lag kedua quarter final. Jeon Book versus Sri Jaya FC. Yes. Come on. Kita menang tipis. 1-0 di kandang Jeon Book Hyundai. Dan agregatnya di 2-1. Gol dicetak oleh Jakob Sayuri. Dan kita melanjut ke semifinal. Semifinal pertama. Ulsan Hyundai melawan Sri Jaya FC. Di AFC Champions League. Dua sama. Lag pertama di kandang Ulsan Hyundai. Cukup besar peluang kita untuk lolos ke final. Karena kita akan bermain di kandang di lag kedua semifinal nanti. Semifinal kedua Sri Jaya FC versus Ulsan Hyundai. Dan kita akan bermain di kandang dari Sri Jaya FC. Semoga kita bisa menembus final di FC Champions League musim ini. Kita simulasikan. Let's go. Yes. Come on. Kita menang 2-1 atas Ulsan Hyundai. Dari gol Flores. Dan juga. Oh Flores dua gol ya. Nice. Keren-keren. Jadi kita lolos ke final. Dengan agregat 4-3. Luar biasa. Jadi kita akan mainkan tentunya nanti final Liga Champions Asia. Final AFC Champions League akan digelar dua lag. Dan kita akan simulasikan di lag pertama. Dan dimainkan di lag kedua. Karena di lag kedua juga kita main di home kayaknya ya. Kita juga main di final Piala Indonesia. Dan harusnya bisa double winner sih. Oke kita simulasikan dulu lag pertama melawan Aldo Heil. Oke kita akan quick sim. Yes. Come on. Di kandang Aldo Heil kita unggul 2-0. Dari gol Yaakob Sayuri dan Flores. Nice. Lag kedua jadi lebih ringan mungkin ya. Bisa dibilang. Sebelum kita memulai final Liga Champions Asia. Kita lihat dulu hasil dari Sriwijaya FC di BRI Liga 1. Dan juga Piala Indonesia. Serta statistik dari para pemainnya. Wow. Ternyata di Liga Indonesia Sriwijaya FC juga berhasil meraih gelar juara. Dan hanya selesai satu poin dari peringkat kedua. Yaitu Persebaya Surabaya di 67 poin. Luar biasa. Back to back champion. Jadi total kita meraih 2 gelar BRI Liga 1 ya. Di rebuild kali ini. Dari Piala Indonesia juga Sriwijaya FC berhasil memenangkan Piala ini. Setelah mengalahkan Bali United dengan agregat 4-3. Luar biasa. Piala kedua bagi Sriwijaya FC di musim ini. Sudah mengulang sejarah di tahun 2008. Luar biasa Rahmat Armawan. Kembali membangunkan raksasa yang tertidur. Yaitu Sriwijaya FC. Dari Piala Presiden ada Persi Jakarta. Yang mengalahkan Persi Solo dengan agregat 2-1. Sementara Sriwijaya FC di Piala Presiden. Di posisi juru kunci dengan 1 poin. Tapi luar biasa ya. Di Piala Presiden perang musim kita mungkin tidak tampil maksimal. Tapi di Liga kita juara. Di Piala Indonesia kita juara. Dan di Liga Champions Asia kita masuk ke final. Jadi kita bisa lihat Joseph Nunes menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak di musim ini. Dengan 27 gol. Salah satu rekrutan muda kita di free agent tahun atau di season yang kedua. Kalau tidak salah atau ketiga ya. Dan 4 asis. 62 pertandingan. Luar biasa. Jauh banget lihat penampilannya. Tadi dulu. Oh tidak, tidak, tidak. Tidak terlalu jauh ya. Tadi jauh karena sama Huda. Jadi Nunes, Sandy Walls itu 60 penampilan. Luar biasa. Songkrasin, Canatip, Jakob Sayuri juga di 50-an. Nice. Kita balik lagi ke top score. Nunes 27 dan ini Evan Huda. Salah satu binaan kita atau Youth Academy Sri Jaya FC yang tampil gemilang selain Gustav ya. Kita bisa lihat Gustav di posisi keempat dengan 10 gol dan 4 asis. Sementara Huda di 21 gol. Luar biasa. Mengalahkan Jakob Sayuri di 18 gol dan 3 asis. Chanatip hanya mencetak 5 gol tapi mencetak 11 asis. Sampai top asis ya. Kemungkinan sih. Ya benar, Chanatip benar-benar berkontribusi dengan baik di Sri Jaya FC dengan 11 asisnya. Kemudian ada Gentas Heifudin juga dari Youth Academy. Erlanda Ardiasa juga dari Youth Academy. Frank De Jong ini bareng sama Nunes dan juga Fardas kalau nggak salah ya. Not bad ya. Para pemain muda kita yang memang dari Youth Academy kita angkat. Overall ratingnya masih di 60-an. Mungkin kalau kita terusin misalnya sampai 70 ataupun 80. Overall ratingnya karena mereka masih di 18 tahunan dan 20 tahunan. Tapi karena kita sudah menuju final mudah-mudahan nggak berlanjut lagi nih. Kalau kalah di final ya kita harus nambah satu musim lagi. Top scorer BRI Liga 1 ada Fred Sebutuan dan Nunes hanya di peringkat ke-12 dengan 13 gol di BRI Liga 1. Bahkan lebih banyak Huda ya dengan 14 gol di posisi ke-7 dan top scorer-nya Butuan di 19 gol. Top asisnya Ardiasa dengan 7 asis di BRI Liga 1. Top clean sheet-nya ada Hernando, Teixeira, De Gea karena gabungnya di Januari ya hanya 4 kali clean sheet ya dari 16 kali match. Di piala Indonesia top scorer-nya Yabes Roni kemudian ada pemain kita, 2 pemain. Ada Evan Huda dan Yaakob Sayuri dengan 6 dan 5 gol. Not bad ya Nunes tidak ada mungkin karena tidak diberikan kesempatan untuk bermain di piala Indonesia. Dari top asis juga Yabes Roni ternyata di piala Indonesia. Dari Surijaya ada Yaakob Sayuri dan Canatip dengan 2 asis. Ada Saifuddin juga dan Nunes. Dari AFC Champions League, Nunes menjadi top scorer di AFC Champions League dengan 11 golnya. Disusul Son Min Kyu dari Jeonbuk, Al Amar, Al Sahab, Palasios, Al Ain. Dan seterusnya Yaakob Sayuri juga masuk bersama Flores di 5 dan 6 gol. Luar biasa. 3 pemain ini masuk ke jejaran top scorer di AFC Champions League. Top asisnya Canatip. Luar biasa. Pembelian terbaik juga sih sebenarnya. Canatip Song Kerasin ternyata walaupun usianya 32 tahun dan kita dapat free agent. Berhasil membawa dan meningkatkan performa dari Sriwijaya FC ya. Di clean sheetnya De Gea masuk dengan 3 kali clean sheet. Oke jadi itu statistik dan capaian dari Sriwijaya FC di musim ini. Sebelum kita menjalani final AFC Champions League. Dan kita langsung aja ke pertandingan final AFC Champions League. Sergio Ramos melakukan warming up. Kita lihat considering retirement. Dampaknya akan pensiun di Sriwijaya FC. Sergio Ramos. Iya kita lihat Agung Manan. Sriwijaya FC. Akan menghadapi Aldo Heil. Oh dari Qatar ya. Gue salah tadi dari Arab. Kata dari Qatar Aldo Heil itu. De Gea. Mimpin juga teman-teman yang ada di squad Sriwijaya FC. Gue tetap kaptennya di Agung Manan ya. Karena dia yang membangun atau menemani membangun tim Sriwijaya FC menjadi seperti sekarang. Dan ini adalah Sergio Ramos. 40 tahun. Dan berlaga di final AFC Champions League. Luar biasa ya. Kita lihat Sergio Ramos. Nice. Piala AFC Champions League. Semoga bisa kita bawa pulang. Ada Gea juga. Sandy Wals. Sergio Ramos. Ricky Fajrin. Kemudian ada Vargas. Salah satu free agent kita. Ada Young juga. Nice. Semuanya sudah bersalaman. Kita unggul 2-0. Untuk sementara karena di lag pertama kita menang 2-0 ya atas Aldo Heil di Kandang. Aldo Heil di Qatar. Rahmat Darmawan dengan squad bentukannya membawa Sriwijaya FC kembali menjadi rasaksa di Asia tentunya. Dengan tampil di final Liga Champions Asia. Kita akan langsung mainkan. Sriwijaya FC versus Aldo Heil. Ada pergerakan tadi dari Yaakob Cahyuri. Berbahaya kali ini. Sergio Ramos sudah mulai melambat. Oh berbahaya. Uh masih. Lambung tadi. Shot dari pemain Qatar. Ya. Sergio Ramos sudah. Mulai jompo guys. Pensiun. Tentunya kita harus memberikan kenangan-kenangan yang manis bagi Sergio Ramos. Oh masih ada Nunes. Nunes. Membuat Sriwijaya FC menjauh dari Yaak. Selebrasi bersama Rahmat Darmawan. Luar biasa. Nunes yang kita beli dari Free Agent ya. Pam dari usia 18 tahun kalau gak salah atau 19 tahun dan semakin berkembang Nunes di Sriwijaya FC. Yow. Goal pertama. Dan agregat jadi 3-0. Sriwijaya FC. Atas Aldo Heil. Sandi Wals. Bayang-bayang. Sandi Wals masih. Ada Agung Manan. Baik sekali Agung Manan. Yaakob Cahyuri. Yaakob Cahyuri juga berkembang sangat pesat ya. Canatip. Masih Canatip. Umpancilan kepada Nunes. Uh. Sebuah tendangan efek tadi dari Nunes. Ih. Masih melebar dari gawang Aldo Heil. Kasih ke Canatip. Oh Yaakob Cahyuri pergerakannya sangat baik. Umpancilan ada Nunes. Ah. Bisa diantisipasi oleh back dari Aldo Heil. Agung Manan. Nice. Keren Agung Manan duet sama Sergio Ramos. Sandi Wals. Oh. Kurang cermat tadi Sandi. Aduh gagal. Kali ini Ramos yang bisa memblok atau menetap intercept. Bagus sekali Ricky Fajrin. Kita lihat Sergio Ramos. Nice. Agung Manan kembali. Bisa reading dengan baik. Yaakob Cahyuri. Canatip. Ay. Kepotong. Berbahaya kali ini. Oh. Sebuah tendangan yang melengkung tadi. Mengelabui David De Gea. Kita lihat. Tadi bola ada di tengah-tengah antara. Ya. Sergio Ramos dan Abdul Manan. Oh. Ya. Bapak kedua. Dimulai. Kickoff tadi dari Aldo Heil. Ramos. Nice. Sangat baik Ramos. Masih cukup agresif guys. Nunes. Vargas. Canatip. Canatip kita lihat disini. Canatip. Come on. Canatip. Ih. Kirain masuk. Aduh. Nggak masuk guys. Ke kiri dia. Ada Flores. Masih Flores. Josep. Nunes. Kena tiang coy. Dipotong lagi oleh Vargas. Canatip. Masih Canatip. Ah. Tidak bisa mengelabui pertahanan dari Aldo Heil. Nice. Vargas. Gue akan ganti pemain dulu. Ramos. Ramos. Ramos jangan diganti deh. Sampai dia perayaan ya. Jangan diganti. Mungkin Gustav masuk ya. Gantiin Flores. Belum kelihatan. Ya itu aja dulu. Ramos. Masih gagah Ramos. Ya. Ramos masih gagah. Come on. Flores diganti oleh Gustav. Pakai P ya. Gustav. Sandy Walls. Sergio Ramos. Masih. Nice. Sergio Ramos. Tua-tua keladi guys. Langsung dibuang tadi oleh Sergio Ramos. Nice. Tiga. Ricky Fajrin. Masih Ricky Fajrin. Membayang-bayangi. Oh. Berbahaya kali ini. Ramos lagi. Pada gak dapet sama Ramos dapetnya. Takut ya sama preman. Spanyol coy. Nice. Kosong kali ini. Joseph Nunes. 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 Killing the game. Joseph Nunes. Kembali mencetak gol. Gol keduanya di pertandingan kali ini. Di final Liga Champions Asia. Dan bisa dibilang. Kita sudah dipastikan juara. Karena tinggal sisa. Berapa menit lagi ya. 7 menit lah ya. Kurang lebih. Kita pacak. Seribu Jaya FC. Kita lihat banner yang terpampang di. Stadion. Joseph Nunes. Menit 8-4. Killing the game ya. Yaakob Sayuri keluar. Gantikan oleh Chris Mecek. Nunes. Tadi cetak gol. Kembali unggul. 2-1. Algung Manan juga belajar dari Sergio Ramos kayaknya. Oh nice. Ada de Gea. Tenang aja. Ramos. Lepas. Ada de Gea. Aduh. Canatip guru-guru tadi. Aduh. Hensball. Menit 90. Detik-detik menuju pesta perayaan. Di Palembang. Gelar Liga Champions Asia. Pertama bagi Seribu Jaya FC. Iya. Full-time whistle. Berhasil kita. Menjadikan Seribu Jaya FC. Rasasa Asia. Dengan menjuarai Liga Champions Asia. Kita lihat Ricky Fajrin. Ada Sergio Ramos juga. Ada de Gea yang kembali. Ke Indonesia. Agung Manan. Sang Kapten. Yang memang datang di awal-awal. Seribu Jaya FC. Dibentuk atau di rebuild oleh kita. Sandy Walsh juga hadir. Sesuatu pemain keturunan. Yang direkrut oleh Seribu Jaya FC. Di rebuild kali ini. Kita lihat. Wow. Jadi itu. Rebuild dari Seribu Jaya FC kali ini. Silahkan komen. Kira-kira tim mana lagi yang akan kita rebuild. Dan selamat menyaksikan perayaan gelar Liga Champions Asia bersama Seribu Jaya FC. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Liga Champions. Selamat menikmati. Selamat menikmati.